Ya, sodara banjir bandang menerjang di wilayah kecamatan Kalibaru Banyuwangi, Jawa Timur. Pada Kamis malam, banjir yang terjadi akibat luapan air sungai yang menyebabkan kerusakan. Di sejumlah rumah menyeret tiga kendaraan dan membuat salah satu jembatan terputus. Perjalanan kereta api juga tertunda akibat rel tergenang banjir. Astagfirullah, kali baru-baru kali kejadian kalau kayaknya gilaan ini. Warga di desa Kalibaru Wetan, kecamatan Kalibaru Banyuwangi, kaget dan panik. Airbah banjir bandang bercampur lumpur menerjang permukiman. Selain membuat warga panik, banjir bandang yang baru pertama kali terjadi di kawasan kecamatan Kalibaru ini merusak sejumlah rumah. Kuatnya arus banjir membuat tembok sejumlah rumah jebol. Bahkan arus banjir bandang juga menyeret sejumlah rumah. Arus deras banjir bandang juga menjebol tembok dan merusak salah satu gerai telepon pintar. Tidak hanya merusak bangunan, tiga kendaraan juga rusak akibat terseret banjir. Salah satu jembatan juga terputus akibat diterjang banjir. Banjir juga berdampak pada perjalanan kereta api tawang alun tujuan stasiun Ketapang yang terhenti sementara di stasiun Kalisat, Jember. Karena rel di kawasan Kalibaru masih terendam banjir. Bersama warga, badan penanggulangan bencana daerah Banyuwangi menggelar operasi penyelamatan. Warga yang terjebak banjir dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Dampak sementara akibat banjir. Dampak yang saya rasakan yaitu dampaknya banjir yang meresahkan warga. Dan banyak jalan yang rusak, rumah-rumah yang rusak. Meski banjir mulai surut, lumpur yang dibawa banjir kini juga mengotori jalan dan rumah yang terdampak banjir. Sementara petugas BPBD dan Dinasosial Banyuwangi masih melakukan pendataan terkait dampak rusakan akibat banjir bandang luapan sungai Yas. Taufik Ferdiansa melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur.